Benarkah merokok bisa membantu berkonsentrasi? Ada yang bilang, merokok membuat seseorang bisa berkonsentrasi, berpikir lebih tajam, dan otak menjadi cemerlang. Benarkah demikian? Dalam penelitian, ditemukan bahwa perokok berat di usia pertengahan dapat meningkatkan resiko dua kali terkena demensia Alzheimer dan juga mempercepat penurunan kognitif pada orang dewasa. Selain itu, penelitian dari WHO juga menyebutkan adanya korelasi yang kuat antara merokok dan peningkatan resiko demensia Alzheimer dan vaskular sebanyak 1,8 kali. Pada penelitian lainnya disebutkan, para perokok yang menghisap dua pak rokok per hari memiliki peningkatan resiko demensia sebesar 2,1 kali dibandingkan bukan perokok. Mari kita hidup sehat dan bebas dari asap rokok untuk mencegah demensia di masa yang akan data. Terima kasih telah menonton!